Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat karya tongkat peri. Nah, adik-adik ini adalah peralatan dan bahan-bahan yang adik-adik perlukan. Untuk menghiasnya, nanti adik-adik boleh tambahkan pensil warna, krayon, atau spidol. Yuk, sekarang kita mulai dulu. Pertama-tama, adik-adik ambil karton yang sudah ada pola bintang. Nah, kita gunting mengikuti garisnya. Tapi adik-adik tetap dalam keadaan terlipat ya. Supaya nanti adik-adik dapat dua karton bentuk bintang yang sama seperti ini. Nah, adik-adik perhatikan, kakak sudah beri tanda ada tulisan atas. Nah, itu nanti berarti posisinya di atas. Lalu adik-adik beri lem pada salah satu potongan karton yang bentuk bintang. Beri lemnya sekelilingnya ya, adik-adik ya. Selanjutnya, kita akan melihatkan pita pada stick yang sudah kakak beri double tape. Adik-adik boleh minta tolong mama atau papa untuk membuka ujung dari double tape-nya. Karena kakak beri isolasi. Ya, buka double tape-nya dikit-dikit. Lalu adik-adik coba lilitkan pitanya. Dari atas sampai bawah. Kalau nanti masih ada sisa, boleh digunting. Lalu ujungnya, boleh adik-adik beri isolasi supaya nggak kebuka-kebuka. Adik-adik coba sendiri ya, mama atau papa, bantu ujungnya aja bukain. Ya. Nah, kalau ini kakak satu tangan. Adik-adik boleh coba pakai dua tangan kalau masih susah. Selanjutnya, stick yang sudah adik-adik lilit dengan pita, adik-adik letakkan di tengah-tengah bintang yang adik-adik sudah beri lem sekelilingnya. Seperti ini. Ya, pastikan tulisan yang ada atas tetap posisinya di atas ya, adik-adik. Nah, kalau lemnya sudah kering, adik-adik tambahkan ya. Karena kita untuk buat tongkat pering ini butuh lem yang cukup banyak supaya bisa rapat nanti. Setelah itu, adik-adik letakkan atau pasangkan karton yang bentuk bintang satunya lagi tepat di atasnya, adik-adik. Ya, adik-adik pastikan bentuknya sudah cocok. Ya, yang atas sama yang atas, kiri kanan, atas bawah. Sama ya, jadi nanti tongkat peringnya jadi bagus. Pastikan rapat, kalau kurang lemnya boleh ditambahkan lagi. Nah, jadi deh tongkat peringnya. Ya, seperti ini adik-adik. Ya, sudah sama. Sisa pitanya, adik-adik boleh gunting tipis-tipis untuk dijadikan hiasan seperti ini. Ya, adik-adik boleh minta bantuan mama atau papa untuk menempelkan dengan isolasi. Ya, lalu bagian tengahnya, kertas yang warna gold atau emas, adik-adik boleh hias dulu. Boleh digambar, dikasih corak, menggunakan crayon, spidol, atau pensil warna. Setelah itu, adik-adik hias dengan glitter. Ya, dikasih lem dulu, lalu ditaburin glitternya. Boleh di sekelilingnya, di tengah-tengahnya. Pokoknya sebagus mungkin. Kalau adik-adik mau jadi peri, tongkatnya mau seperti apa kreasinya. Oke, adik-adik selamat mencoba. Dadah!